bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa bagi sahabatku yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe kawan ya baik pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi di hadapan subscriber mps terkait ya adanya seorang oknum ya purjura polisi yaitu pangkat kompol atas nama imam dituntut penjara seumur hidup kasusnya memang agak-agak ngeri ya ya kompol imam Saini Sain oknum polisi di Polda Riau yang ditangkap karena terlibat narkoba dituntut penjara seumur hidup terdakwa terbukti mengenalkan narkotika jenis sabu sebesar atau seberat 16 kg tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Betni Simanungkalit dalam persidangan yang digelar secara daring Kamis 3 Juni 2021 menuntut terdakwa dengan pidana seumur hidup kata Betni kompol imam dicantakan bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pertimbangannya JPU menyebutkan tidak ada yang meringankan hukuman bagi terdakwa atas tuntutan itu terdakwa yang didampingi penasihat hukum al-henri menyatakan mengajukan pembelaan atau pledoi majelis hakim yang dikutuai mahyuddin mengagendakan persidangan dengan pembacaan pledoi pada pekan depan Hai dalam kasus ini kompol iset tidak sendirian dia diadili bersama rekannya Henry Wijaya alias acoi yang disidangkan secara terpisah atau split rate PU dalam dakwahnya menyebutkan imam ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 lalu pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama rekannya Henry Winata alias acoi di persimpangan Jalan Arifin Ahmad dan Soekarno Hatta penangkapan para terdakwa berawal ketika Henry DPO menghubungi Henry untuk mengambil barang yaitu narkotika jenis sabu ke Jalan Parit Indah selanjutnya Henry menghubungi imam agar menjemputnya untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu yang para terdakwa sebut dengan istilah Kayu Gaharu jadi nama sandinya Kayu Gaharu ya selanjutnya kedua terdakwa dengan menggunakan mobil Opel Blazer nomor polisi BM 1306 VW pergi ke Jalan Parit Indah kota Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu begitu sampai lalu datang dua orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor mendekati mobil yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya dua laki-laki tidak dikenal itu menanyakan kepada para terdakwa apakah mereka disuruh oleh Henry dan kedua terdakwa mengiakan lalu kedua laki-laki itu membuka pintu mobil dan memasukkan dua buah tas ke dalam mobil selanjutnya terdakwa Henry menghubungi Harry menanyakan akan dibawa kemana tas tersebut Harry kemudian menyuruh para terdakwa menuju rumah makan Pau Piaman di Jalan Arifin Ahmad kota Pekanbaru sesampainya di rumah makan Pau Piaman tiba-tiba anggota Direkturat Narkoba Pol Dariau melakukan penggerebekan akan tetapi para terdakwa langsung melarikan diri dengan menancap gas mobilnya melihat itu petugas melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang saat itu menuju Jalan Soekarno-Hatta kota Pekanbaru saat melintas di depan kedai kopi air coffee petugas melihat saksi Henry membuang tas ke pinggir jalan tetapi petugas tetap melakukan pengejaran saat melintasi persimpangan Jalan Rambutan dekat kantor polisi subsektor Marpoyan Damai Henry kembali membuang tas warna hitam ke pinggir jalan petugas yang melihat langsung mengambil tas hitam tersebut aksi kejar-kejaran antara mobil terdakwa dengan petugas Nid Narkoba Pol Dariau terus berlanjut hingga ke ujung persimpangan Jalan Arifin Ahmad dan Soekarno-Hatta terdakwa tidak menghentikan mobilnya petugas melepaskan tembakan peringatan agar mobil berhenti namun terdakwa tetap tidak menghentikan mobil yang dikendarainya petugas akhirnya menghentikan laju kendaraan terdakwa setelah melepaskan tembakan saat digeledah di dalam dua tas ditemukan 16 bungkus plastik merek Guanyiwang berisi sabu ya inilah informasi sahabatku jadi kompol ya kompol kompol kan perwira eh tidak ada alasan ketangkap ya baguslah sumur hidup mantap itu ya mantap jadi kepada sahabat-sahabatku saudara-sauderaku bahwa di dalam penanganan kasus-kasus kayak narkoba apa itu tidak ada teman pilih di Polri kawan jika ada anggota Polri yang melakukan tangkap ditangkap kemudian saya juga berpesan kepada sahabatku jika ada oknum-oknum polisi yang melanggar seperti yang kayak tadi ini narkoba dan sebagainya ya jangan langsung membuat statement atas nama institusi polisi itu tidak baik kawan ya artinya membuat statement negatif terhadap keseluruhan polisi atau institusi polisi pesan saya jangan begitu kawan kalau kalau ada oknum-oknum polisi yang sekiranya melanggar di daerah saudara apakah itu masalah narkoba masalah perjudian dan sebagainya laporkan laporkan pasti ditangkap karena institusi Polri itu akan terus menjaga nama baik citra Polri dengan cara apa tidak pandang bulu siapapun jangankan yang pangkatan tamah bintarah Polriura Menengah jeneral pun ditangkap kalau itu melanggar di dalam institusi Polri jadi kepada saudara-saudaraku kalau ada yang begini-begini jangan langsung samaratakan atas nama institusi Polri secara keseluruhan jangan karena ini sudah salah satu bukti bahwa institusi Polri tidak akan pernah melindungi anggota Polri yang melakukan sebuah kesalahan apalagi narkoba seperti ini pasti ditangkap bagikan videonya kawan ya mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang menyebarkan narkoba ini ya jadi kalau ada remaja-remaja anak-anak muda ada yang ngajak kalian untuk jualan narkoba dipoto dipoto laporkan ya narkoba harus hilang dari Indonesia bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh